Selalu aku, menerima diriku seadanya aku Sebagaimana aku menerima diriku, menerima cintamu Tak, aku, menerima cintamu Tak, aku, menerima cintamu Terima kasih. Sama hilang. Sama hilang. Sama. Betul macam ini? Sama. Medi, Medi. Kau cahit sana, aku cahit bilik belakang. Pergi. Sama. 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 Ajayis. Ada nampak? Tak nampaklah, Bos. Pergi cerit lagi. Sama. Sama! 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 Dekat mana ini? Awak kedai bilik awak. Dekat rumah saya. Macam mana saya ada di sini? Di sini. Dekat rumah ini. Tempat awak patutnya berada. Di rumah suami awak, bukan rumah kekasih awak. Faham? Adam mana? Saya tanya awak, Adam di mana? Saya tak tahu. Awak cakap awak tak tahu. Awak dah bakat bunuh dia. Awak cakap awak tak tahu. Penipu awak yang bakat bunuh dia, kan? Saya tak tahu. Saya tanya awak, Adam selamat atau tak? Adam di mana? Awak nak pergi mana? Duduk di sini. Saya ini suami awak. Patutnya awak dengar cakap saya. Lepaslah! Diamlah! Keluar! 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 Adam. 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 Kenapa, Adam? Apa yang berlaku ini? Bunda aku ada orang bakar. Salma pula hilang. Apa? Salma hilang ke mana? Mungkin ada orang nak aku mati. Tapi Allah tak izinkan. Mud. 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 Kau kena tolong aku, Mud. Kau kena tolong aku cari Salma, Mud. Mud, tolong aku, Mud. Ya, ya, ya. Ada. InsyaAllah kami tolong Salma, Adam. Tolong, Mud. Tolong, Mud. Ya, ya, ya. InsyaAllah aku akan tolong kau. Nah, ya. Nah, ya, ya, ya. Kau kena tolong aku. Selamat malam. Doktor, kerja apa ini? Masa Salma lagi? Salma dah balik. Alhamdulillah bila? Malam tadi. Pandai awak pujuk dia. Saya tak pujuk dia pun. Papa saya yang bawa dia balik. Papa awak bawa balik Salma? Macam mana dia bawa balik? Tak tahu. Masa Salma balik, dia pengsan. Saya risau awak. Maksud awak? Yalah. Takkan senang-senang Papa saya pujuk Salma balik? Dan bila masa pula Papa saya ke Tolong Tan? Awak dah tanya Papa awak? Kalau saya tanya Papa saya, dia akan bagi saya seribu satu alasan. Kalau macam itu, awak kena tanya Salma. Tanya dia baik-baik. Kak Tan sebagi genting sekarang ini. Saya risau kalau Papa saya bawa dia balik tanpa rela dia. Dia akan bertambah benci dengan saya. Tak apa, awak. Saya minta dia dulu. Tuan, saya yakin ini adalah perbuatan kianat. Yalah, orang yang bakar pondok itu, dia ingat bos saya ini ada dalam pondok itu. Dia nak bos saya mati itu bakar. Apa nak jadilah dengan orang itu? Kenapa Encik cakap macam itu? Sebab saya terserempak dengan sebuah kereta hitam sewaktu saya balik ke kenduri. Tapi... Tapi pemandu dia saya tak perasanlah, Tuan. Sebelum pondok Cik Adang terbakar, ada tak Cik Adang terima apa-apa ugutan misalnya? Tak ada. Tapi Tuan... Aku nak kata teranglah aku cakap jujur dengan aku. Jujur apanya? Mana ada aku tipu kau? Tuan, kau tahu apa-apa tak pasal pondok Adam yang terbakar itu? Patutkah kau tanya aku soalan ini? Salma hilang tahu daripada rumah pesaka itu. Ini pasal Salma hilang ke pasal pondok terbakar ini? Ucap, aku nampak kau intip kita orang tadi. Kenapa kau intip? Aku tak intip, Tuan. Aku cuma nak tengok. Aku nak perhatikan. Takkan aku nak tahu pasal Adam, Tuan. Dah kena tuduh saja. Kau jangan buat kerja lama. Siapa yang buat kerja lama? Si Adam tengok tak berubah. Si Salma itu bini orang. Dia nak pergi kacau bini orang. Kenapa? Memanglah orang marah. Aku tak nak cerita lama berulang lagi. Aku balik sini. Aku nak bersihkan nama aku. Aku tak nak. Semua orang fikir aku yang rancang semua ini. Tahu tak? Adam. Adam. Adam! Adam. 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 Sadia, kenapa ini, Salma? Kenapa ini? Kau pergi dari sini. Kau benda hati membunuh. Kau bunuh Adam. Kau matah bunuh Adam. Salma, cuba buat tenang. Apa awak cakap ini? Kau pembunuh. Kau bakal bunuh Adam. Kau keluar sekarang. Kau pergi dia. Salma, cuba buat ucap Salma. Salma, saya tak buat semua itu, Salma. Saya tak bakal bunuh Adam. Habis apa? Ibu. Ibu dah mati. Ibu dah tak ada dah. Siapa lagi kalau bukan awak? Saya tak buat semua itu, Salma. Apa yang awak cakap ini? Jangan, jangan. Awak yang jadi dalang, patut perpisahan saya dengan Adam. Kan? Cukup, cukup. Saya tak buat apa-apa dan saya tak bakal bunuh Adam. Menipu! Pembunuh, keluar dari sini. Pembunuh! Pembunuh! Ya Allah. Selamatkanlah Adam. Ya Allah. Selamatkanlah dunia. Selamatkanlah Allah. Saya tak nampaklah pula sebab cermin kereta itu gelap. Tapi saya yakin kereta itu terlibat. Sekarang ini saya tak kisah kereta hitam itu ke pondok saya terbakar ke atau yang saya risaukan sekarang ini tentang Salma. Mungkin Salma dibawa lari, Bos. Bawa lari ke mana? Ada kemungkinan Salma dicule. Tapi kalau mereka minta tebusan, bagaimana Bos? Saya bayar. Bos, kita kena minta kerjasama pihak poli juga, Bos. Saya masuk jumpa sama Cik Ayam. Baiklah. Salma, Dr. Kais suruh saya datang jumpa awak. Atas alasan apa Dr. Kais suruh awak datang sini? Kita kawan baik. Awak tak nak bercakap. Tak nak makan. Menangis. Dia nak saya temankan awak. Adam dah mati, Rokya. Adam saya dah mati. Salma, awak tak boleh seperti ini. Nanti suami awak risau. Dia tak akan rasa apa-apa. Sebab dia benci Adam. Dia nak saya buang Adam dalam hidup saya. Dalam hati saya. Tapi saya tak akan mampu buat seperti itu. Awak mampu kebuang suami awak dari hati awak. Abang syak. Ini kerja ucup. Kenapa Abang cakap seperti itu? Abang ada putih? Abang dapat rasakan ini semua kerja dia. Abang tak boleh merasa-rasa saja. Ini perkara besar. Abang kena siasat dulu. Abang kenal sangatlah dengan ucup itu. Daripada dulu lagi. Dia itu sanggup buat apa saja. Asalkan benda itu berkaitan dengan duit. Tak kisahlah Abang kenal dia atau tidak. Saya tak boleh biarkan Abang turun orang seperti itu. Nanti jatuh fitnah. Cukuplah hal lepas-lepas, Abang. Ya betul. Hal lepas-lepas itu dah jadi sejarah. Tapi tak mustahil sejarah itu boleh berulang. Abang. Awak buat apa di sini? Saya cakap dengan Salma yang awak suruh saya datang sini. Awak jangan risau. Saya datang ini sebagai kawan baik Salma saja. Setidak-tidaknya dia ada kawan untuk cerita. Saya buntulah awak. Salma balik ke pangkuan saya. Tapi satu pun tak berubah. Tetap dingin. Malah sepi. Salma patah hati. Dia baru saja kehilangan ibu dia. Tambah pula dia dipaksa untuk berpisah dengan Adam balik. Salma cakap dengan saya, Adam yang mati. Saya tak faham. Saya tak tahu. Salma tuduh saya bakar punduk Adam. Ada yang tak kena ini? Saya cuma risau. Kalau apa-apa jadi pada Adam, Adam mati atau apa, saya akan disalahkan. Awak tak boleh salahkan Salma. Salma cakap macam itu sebab dia tak tahu apa-apa. Awak kena banyak bersabar. Apa-apa pun yang awak tetap suami dia. Saya minta diri dulu. Kalau dia menyusahkan awak, awak tak payah datang dah. Saya tetap akan datang sini untuk jaga kawan baik saya Salma. Sekarang ini kami dah buat kerja. Kau bayarlah. Jom, pulang sini. Kami disuruh bakar punduk Adam dan kami tak disuruh pula bakar Adam dalam punduk itu sampai mati. Kami tak akan buka mulut. directamente pergi bantuan. Terima kasih. Al-Khai, apa yang kau nak tahu? Apa yang Papa buat untuk bawa balik Salma, Pak? Pentingkah? Pentinglah, Pak. Saya ini suami Salma. Saya nak tahu, Pak. Baguslah. Kalau kau tahu kau ini suami Salma, saya tak pernah lupa, Pak. Pak, sebab itu saya berusaha untuk bahagikan isteri saya. Tapi kau tak berusaha untuk hapuskan orang yang kacau rumah tangga kau. Itukah yang Papa buat. Aku terpaksa. Rumah tangan Papa dah melampau, Pak. Melampau? Arwah Melati lagi melampau. Kau nak tahu apa yang dia dah buat? Dia dah mati, Pak. Tak perlulah ungkit apa yang dia dah buat. Aku cuma nak kau tahu arwah Melati halau Encik Gumeloh keluar daripada rumah pesaka. Dia juga yang cederakan Adam. Saya tak nak tahu semua itu. Kai, kalau aku ini tak menampau, kau ingat kau boleh belajar tinggi-tinggi macam ini? Jadi doktor yang terhormat? Kalau itulah pengakuan Papa, itulah perempuan yang paling keji saya pernah dengar, Pak. Kau tahu tak? Aku dah penat semua ini. Ini dalam otak aku ini. Tengah fikir bagaimana aku nak lari daripada ucup. Dia itu selalu sangat guna kereta. Tak lari macam mana? Ha? Sekarang kau fikir. Kalau buat pun salah. Kalau tak buat pun salah. Mak A, kau dengar sini, Mak A. Kalau kita tak nak jadi kuli dia lagi, kita kena buat sesuatu. Assalamualaikum. Baiklah. 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 Saya tak buat seperti awak sangka, kan? Saya tak buat seperti awak sangka, kan? Saya tak bakal punduk Adam. Dan bukan sebabkan saya yang dah mati. Awak cakaplah apa yang sekalipun. Saya dah tak percayakan awak. Saya tetap suami awak. Dan kita kahwin pun atas resitu orang tua kita. Orang tua saya pun dah mati. Jadi resitu mereka pun dah hilang. Adam saya pun dah mati. Semua orang yang sasaran dah mati. Maafkan saya kalau saya dapat awak bersedih. Saya cuba untuk bahagikan awak. Tapi saya nak buat macam mana kalau saya seorang yang berusaha takkan berjaya awak? Doktor Khairuddin, dari awal lagi saya cakap saya tak cintakan awak. Tapi kenapa awak tak faham juga? Saya cuba untuk bahagi keadaan. Dan kalau betul Adam nak mati, bagilah peluang untuk saya cintakan awak. Cuma Adam satu-satunya yang dalam hati saya. Dan tak ada sesiapa-siapa yang boleh gantikan Adam. Saya nak balik terhadap intern. Dekat dengan kubur-kubur orang yang selesai. Awak nak nak lawan lepaskan saya. Saya salmah. Salmah binti Salim. Satu demi satu cobaan mengunci perkasihan kita. Seolah tidak pernah ada ujungnya. Hingga terasa... Betapa sukarnya untuk bersama dengan orang yang kita cintai. Seisi alam. Bagai enggan merestu ini dari cinta kita. Apalagi saat ini... Awak sudah dimiliki. Saya... Mungkin... Itulah salahku... Yang menjauhkan kita buat kesekian kalinya. Ya Ghafur... Berdosakah aku? Adam dah mati. Awak percaya... Adam dah mati. Saya cuba tak nak percaya. Tapi saya tak nak terlalu berharap. Saya tahu Adam tak mati lagi. Awak jangan tiba saya, Rokya. Jangan bagi saya harapan. Salmah... Salmah... Awak demam ini. Kita makan lepas makan ubat. Kalau awak sihat, kita balik kampung. Sama-sama cik Adam. Saya tahu kalau Adam tengok keadaan awak macam ini pun, Adam tak suka. Terima kasih sebab kamu datang juga ke tempat kuih ini. Kita maaflah semalam. Kita orang tak boleh nak borak panjang. Tempat itu memang tak sesuai. Amut... Sebenarnya kita orang terpaksa saja buat kerja itu. Betul tak? Kalau kita orang tak buat kerja macam itu, kalaulah ucup repot polis pasal kes 8 tahun lepas macam ini? Macam mana? Dia dah mengaku kau. Nak nafikan lagi ke? Yalah. Kami buat. Mahmul. Kalaulah ucup bukan cerita pasal yang aku dengan Mak Air belasah Adam itu. Tak pasal-pasal aku dengan Mak Air kena masuk jil, kau tahu tak? Untuk pengetahuan kamu, apa saja yang berlaku 8 tahun yang lepas, Adam tak pernah laporkan benda itu pada polis. Betul ke? Tapi, Mahmul. Ucup beri togak ramai yang polis tengah cari kami. Dia cakap macam itu supaya kamu takut. Supaya kamu lari. Takut pada bayi-bayi sendiri. Aku makin risau macam sama sekarang ini. Kita tak tahu di mana dia, apa jadi di dia. Adam. Aku tahu. Ini semua angkara keluarga Dr. Kai itu. Selagi tak ada bukti, kita jangan tuduh siapa-siapa, Mahmul. Aku tak tuduh siapa-siapa pun. Kemungkinan besar. Lagipun aku memang kenal dengan Dato' Mokhtar itu. Apa yang Abang tahu tentang Dato' Mokhtar? Arwah bapa Abang itu pernah bekerjasama dengan Dato' Mokhtar itu. Sebagai broker tanah. Dato' Mokhtar itu sanggup buat apa saja. Asalkan dia dapat apa yang dia nak. Itu bisnes, Mahmul. Sekarang ini melibatkannya orang. Ya, itulah masalahnya. Siapa saja yang bermusuh dengan dia. Dia akan buat orang itu susah. Arwah Puan Melati. Bersekutu dengan Dato' Mokhtar. Dia orang bersepakat nak pisahkan kau dengan Salma. Lepas itu, kahwinkan Salma dengan Dr. Kai. Tahu tak? Manalah Salma ini. Sudi juga datang pejabat ini. Walau apa pun alasan Papa. Saya tak pernah setuju dengan cara Papa. Kau nak bini kau balik. Aku dah tolong. Salah aku juga. Memang salah Papa. Sebab Papa bawa balik isteri saya dengan cari yang salah. Sekarang ini saya tahu kena tangguh akibat. Semakin hadis saya semakin menandu. Salma semakin benci ke saya. Papa tahu tak sekarang ini Salma tuduh saya bunuh Adam tahu. Aku pun balik apa? Memang Papa tak boleh balik apa-apa. Asalkan misi Papa tercapai. Kai, aku sanggup mati pertahankan maruah keluarga kita, Kai. Patutnya kau pun macam itu juga. Bukan hanya salahkan anak aku saja. Kau rasa sebab terpaksa mati. Biar saya mati, Pa. Saya dah tak sanggup lalui semua ini. Dibenci isteri. Terpaksa tengok perbuatan jahat Papa. Lepas itu, belagak seperti lelaki Budiman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Abang dah jumpa Dahjali dengan Amat El. Sebenarnya... Memang mereka mengaku... ...itu semua kerja mereka. Mereka yang bakar peluk Adam itu. Dan Ucup yang ubah mereka. Hah? Ucup? Kenapa Ucup sanggup buat begitu? Itu Abang tak tahu. Tapi apa yang Aja Ali beritahu Abang? Ucup pun macam itu sebab dia tak mahu. Abang. Cerita lepas-lepas itu terbongkar. Sebab itu dia nak Adam mati. Jadi betullah apa yang jahis cakap ada orang nak bunuh Adam. Ya Allah yang Tuhan kau. Abang Syak ini semua kerja dah termotak. Dia ubah ucup. Cerita lama ulang balik. Saya minta maaf kalau saya tak dapat jadi isteri yang baik buat awak. Tapi terus terang. Awak dah tak boleh harapkan apa-apa lagi daripada saya. Awak tetap isteri saya. Memang saya isteri awak. Tapi cuma atas kertas. Tapi saya... Saya tak boleh nak tipu hati saya. Saya tak ceritakan awak. Kalau awak nakkan layanan, awak pergilah cari perempuan lain. Saya tak marah. Awak... Awak tahu-tahu. Awak dah buat saya rasa tersiksa. Awak yang biar diri awak tersiksa. Daripada awal lagi. Kita berdua tahu... yang kita memang tak saling cinta antara satu sama lain. Masuk. Doktor, saya nakkan laporan pesakit yang meninggal pada minggu lepas. Belum siap lagi. Belum siap lagi? Selalunya pihak penyusun akan siapkan laporan itu dalam masa dua atau tiga hari. Waris ti mati nakkan laporan itu untuk buat klaim insurannya awak. Saya cakap belum siap lagi. Awak tak fahamkah? Saya boleh terima kalau hari ini tak siap tapi agak-agaknya belum siap. Awak dengar sini ya. Dalam wad ini, banyak lagi bersakit saya yang jaga tahu. Banyak lagi yang belum mati tahu tak? Doktor, jangan nak emosi boleh. Jangan marah-marah. Ini tempat kita cari makan. Saya cakap elah-elah yang awak nak marah kenapa? Kenapa penting kesangat orang yang dah mati? Yang hidup ini langsung tak diperlukan. Doktor Khairuddin, jangan campurkan urusan kerja dengan urusan pihari. Ini reputasi awak dengan reputasi hospital. Jangan cakap tentang reputasi boleh? Sekarang ini saya bercakap tentang awak, saya dan Salma. Saya cakap tentang kita. Baiklah. Kalau awak nak sangat cakap tentang kita, saya cakap awak tak pernah berlaku adil daripada saya. Kalau awak ada masalah dengan Salma, awak abaikan saya dengan anak-anak. Selama kita kahwin, semuanya saya uruskan sendiri. Doktor Khairuddin, 200% awak tumpukan pada Salma. Itu cerita kita. Kehadapan Adam, saya Rokiah. Saya cuma ingin cakap dengan awak, Salma ada di rumah Doktor Khair. Tak tahu bagaimana dia dibawa balik. Dia cakap awak dah mati. Tapi saya tak percaya. Jika awak dapat surat ini, saya nak awak tahu. Saya akan berusaha jaga Salma sebaik yang mungkin. Sekian dari saya, Doktor Khairuddin. Alhamdulillah. Salma selamat. Alhamdulillah syukur. Salma ingat Adam dah mati dah. Zah rasa elok Adam telefon Salma. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada sekejap. Salma. Adam. Assalamualaikum Salma. Gembiranya saya dapat dengar suara awak. Alhamdulillah. Aku tumpang gembira boleh dengar berita Salma selamat. Tapi aku tak bimbang. Kalau mereka terpisah lagi, tentunya kedua akan lebih merana. Kau sendiri tahu Adam tak buat laporan polis. Beritahu saja mereka. Aku ada sebab aku sendiri. Sebab aku tak percaya mereka. Sebab apa? Adam bukan mereka. Sepatutnya kau beritahu perkara sebenarnya. Itu hak akulah. Aku tak percaya mereka pun. Hak? Hak apa? Tak percaya kau. Sebenarnya kau nak gunakan mereka. Untuk kepentingan kau sendiri. Dahsyat, Moet. Macam ini cara kau balas jasa pada aku, Moet. Orang yang banyak berkorban untuk kau. Orang yang banyak tutup kejahatan kau dulu. Kau dah lupa pada aku ke, Moet? Aku dah lupa pada aku ke? Terima kasih, Moet. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Awak pergi mana itu? Awak...awak...awak...awak... Tolonglah saya tidak pergi dari teringutan awak. Mana teringutan untuk apa? Jumpa Adam! Saya cuma nak pastikan keadaan ini. Tidak. Saya tak izinkan awak keluar dari rumah ini. Awak jangan berani nak jejak kaki keluar dari rumah ini. Awak tolonglah saya sangat suncit di kaki awak. Tolonglah untuk kali ini saja saya betul-betul berakhir dengan awak. Tolonglah saya nak balik teringutan awak. Tolonglah. Hari itu...awak nak sangat buat awak sebagai suami. Saya tak nak awak paksa. Awak tak tahu awak kecil. Tapi hari ini... Saya reka. Saya reka. Awak nak buat apa dengan saya, awak buatlah. Saya sanggup. kepada anda withdrawn Lihat kalau begitu saja terus pada様anya, Yang penting, awak izinkan saya balik terlalu Intan. Encik Yusofi, Aziz. Ya, saya. Sila ikut kami ke balai. Balai? Kami terpaksa menahan Encik untuk membantu syatatan terhadap kes kebakaran pondok Encik Adam dan Abdullah. Kebakaran apa ini, Encik? Nanti, Encik. Nanti, Encik. Kebakaran apa ini? Salma! Masa awak akan makan dengan hari. Salma! 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 Salma nak ke mana ini? Salma kena pergi, Mak Sum. Janganlah. Mak Sum! Salma kena pergi, Mak Sum. Lepaslah, Mak Sum! Nak pergi mana? Salma kata lepas! Salma kena! Salma! 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 Salma, aduh! Sakit pindahkan awak! Masuk! 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 Kenapa dia masuk? Masuklah. Salma dah lari. Salma dah lari. Salma dah lari masuk. Salma pergi mana Masuk? Tak tahu. Masuk dah halang dia. Salma! 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 Bailah Salma! Salma, aku cakap balik jangan dikit! Salma! 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 Salma jangan jengkel! Salma! 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 Buka! Bukalah! Awak tolonglah lepaskan saya, awak. Diamlah, Salma! Saya tak cintakan awak. Saya dah macam banyak kali cuba tapi tak boleh juga. Tapi siapu diam ikut je! Awak lepaskan! Saya tak lepas! Salma diam! Diam! Salma ikut je! Boleh tak? Saya minta maaf. Saya minta maaf! Salma! Salma! Maaf! Maafkan aku, Salma! Aku cuma nak bahagiakan tahu. S Clay Hernandez. Saya minta maaf. Tentunya. Tentanya.